Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita telah sampai di tempat latihan pramuka Nah setelah kita semua melaksanakan yang disebut dengan Long March Ya maka sekarang kalian berhak untuk istirahat terlebih dahulu Setelah itu nanti kita akan melaksanakan latihan dasar pramuka Nanti untuk para santriwati akan dipimpin oleh Ustaz Zaulia dan juga oleh Empositi Sedangkan untuk para santriwan akan dibimbing langsung oleh saya sendiri Ustaz Musa Yang Mulia Dasar Tun, Ustaz Ridwan, Pak D dan juga Pak Srikiti dan juga Saya Ulala Pak tadi hijau Tadi gak ada dia Tidak ada tadi Tenang-tenang Bontok Mbak B Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Karena pajuki sudah melanggar peraturan Yaitu datang ke lokasi latihan pramuka Tidak mengikuti Long March terlebih dahulu Magdar It alias Magdar It Pajuki saya berikan hukuman Untuk skotjak 20 kali Oke oke Enggak ngapa-ngapa Enggak ngapa-ngapa Satu 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 Mau duanya kapan Oh nanti abis maghrib Mamanya Dua Dua Bagus tuh Cocoknya mau orang jaman batu makan batu Dasa Dharma Pramuka Satu Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Dua Cinta alam Dan Kasih sayang Sesama manusia Tiga Patriot Yang sopan Dan kesatria Empat Faktu Dan syukamu sawara Lima Rela menolong Dan tabah Enam Rajin Terampil Dan gembira Tujuh Hemat Cermat Dan bersahaja Lapan Disiplin Berani dan setia Sembilan Bertanggung jawab Dan dapat dipercaya Sepuluh Suci dalam pikiran Perkataan Dan perbuatan Bagus Badot Silahkan Trisatya Prabu Terisatya Demi kehormatan Aku bersungguh-sungguh Satu Menjalankan Kewajiban Kepada Tuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dua Menolong Sesama Makhluk hidup Dan Mempersiapkan Diri Membangun Masyarakat Tiga Menaati Dasar Dharma Bagus Haikal dan Dodot Kalian Telah Menyelesaikan Hukuman Yang telah Ustadz Musa Yang mudah dan Satun berikan Dengan baik Sekali Berikan tepuk tangan Untuk Haikal dan Dodot Baik Sekarang Kita akan Melaksanakan Yang disebut Dengan latihan Baris berbaris Sebab latihan Baris berbaris Ini merupakan Latihan yang cukup vital Di dalam Pramuka ini sendiri Ya Jadi kalau begitu Sekarang kalian Dengarkan Aba-aba dari Ustadz Musa Yang mulia dan Satun Fahim Tom Fahim Tom Baik kalau begitu Hadap Kandung Lukman Semuanya hadap Karena kenapa Kamu hadap Kiri sendiri Udah Kembali ke posisi semula Sekarang yang kedua ya Hadap Kiri Lukman Kenapa semuanya hadap kiri Kamu hadap Kalian sendiri Nak Loko bisa ya Loko bisa ya Malah Ustadz tahu Kamu sini Kedepan 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 Kamu ngerti gak sih Baris berbaris Ngerti dong Kedepan Ngerti dong Salah Coba ya Hadap Kanan Hadap Kanan Kenapa jadi hadap Kiri Hadap kanan Itu ke kanan Patokannya Tangan kanan Yang biasa kita Pergunakan untuk makan Kalau tangan kiri Sebelah sini Oh gitu Nah Tapi Ustadz Musa Yang mulia dan Satun Ini curiga sama kamu Kalau orang gak bisa Hadap kanan Hadap kiri Dalam hatinya Baris berbaris Biasanya orang itu Gak bisa langkah tegap Maju jalan Sedangkan langkah tegap Maju jalan Merupakan bagian Yang sangat penting Bisa gak kamu Bisa dong Sini Tokatnya Saya pegang Maju Dan Ya Mundur Mundur Kenapa Kenapa jadi kayak orang Mau nyari jangkrik Di sawah Pakai senter Eh Gimana sih Kalau maju jalan itu Kaki kiri ke depan Tangan kanan Ayun ke depan Nah Enak kan Ya kan Berikutnya apa Berikutnya kaki kanan Melangkah ke depan Tangan kiri ke depan Ini baru Tuh Kok gitu Berarti Berarti dong Coba Ya Kaki kiri Nah Ya Kemudian Tangan kanan Nah Langkah Gitu ya Oke Tiba Maju Jalan Oke anak-anak Sekarang kita Kita akan belajar Cara menyimpul tali Menyimpul tali Gimana tuh Ustazah Gimana Ustazah Iya sayang Simpul yang pertama adalah Simpul hidup Gimana caranya Gimana Ustazah Perhatikan ya Baik-baik Seperti ini Kita pegang Tangannya diputerin ke dalam Ambil Tarik Ya itu benar Kalau simpul hidup itu bisa Ditarik lagi dan dilepas Seperti ini Wah Keren 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 Kalau simpul mati Ada gak Ada Ada Simpul mati ada Gimana tuh caranya Caranya Sama Hampir sama Kayak simpul hidup Dikinin dulu Kita bikin Bundar seperti ini Masuk Puter Puter Tarik